Dan Pemirsa untuk mengetahui sebenarnya bagaimana jalannya proses pendaftaran pemilih untuk Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, kita bergabung dengan Ririn Oktaviani langsung dari KPUD DKI Jakarta. Ririn, apakah proses pendaftaran pemilih masih berlangsung sore hari ini? Ya Reza dan juga Pemirsa, hari ini merupakan hari terakhir pendaftaran daftar pemilih sementara yang dilakukan oleh KPUDKI di masing-masing kelurahan di daerah istimewa Jakarta. Dan dapat kami informasikan bahwa nantinya data yang sudah terkumpul di kelurahan tersebut akan diolah dan diumumkan menjadi daftar pemilih sementara pada tanggal 23 Maret hingga 28 Maret 2017. Meskipun rentang waktu antara tanggal 13 hingga tanggal 23 Maret tersebut, KPUDKI di masing-masing kelurahan di DKI tetap akan membuka pendaftaran bagi warga yang hingga saat ini belum mendaftarkan sebagai daftar pemilih sementara. Bagi warga DKI yang belum mendaftarkan dirinya sebagai daftar pemilih sementara langsung saja menuju ke kelurahan terdekat tinggal membawa EKTP dan juga fotokopi kartu keluarga. Nantinya warga akan mendapatkan tanda terima berupa AA1. Diprediksi oleh KPUDKI pada putaran kedua ini nantinya akan ada penambahan daftar pemilih yaitu sekitar 26 ribu yang terdiri dari warga DKI yang berumur 17 tahun pada April mendatang dan juga pada daftar pemilih sementara di putaran kedua kali ini. Nantinya usai daftar pemilih sementara diumumkan maka akan ada pengumuman daftar pemilih tetap pada tanggal 6 April setelah pengumuman daftar pemilih tetap tersebut maka warga DKI tidak mendaftarkan dirinya sebagai daftar pemilih di putaran kedua Pilgub DKI Jakarta. Terima kasih.